Tumis pepaya muda bumbu iris pedas nampol Halo, apa kabarnya sahabat semua Jumpa kembali di SRC Vlog Hari ini aku numis pepaya muda Aku masak dengan tempe Bumbunya dirajang-rajang Buat sahabat semua Mari kita lihat video selanjutnya Disini sudah saya siapkan bahan-bahannya Juga bumbunya Nanti kita lihat sama-sama ya Disini saya siapkan pepaya muda Satu biji yang ukurannya kecil saja Ada juga tempe Cukup dua buah saja Bumbunya disini saya pakai bawang merah Lengkuas satu ruas Bawang putih empat putih Cabai hijau beberapa biji Cabai rawit Cabai keriting Daun jeruk dan daun jeruk dan daun salam Bumbunya ini nanti sama saya mau dipotong-potong saja Diiris-iris Pepayanya nanti dikupas terlebih dahulu ya Baru dipotong-potong menurut selera saja Selanjutnya kita lihat prosesnya Ini dia Pepayanya sudah saya kupas Sekarang saya serut ya Saya memotongnya menggunakan serutan seperti ini Supaya lebih praktis dan lebih cepat dalam pengerjaannya Dan hasilnya pun sama ya Tidak tebal tipis-tebal tipis seperti itu Ini sengaja saya tidak potong-potong pepayanya Supaya menghemat waktu juga Dan supaya bijinya tidak keluar-keluar ya Lebih gampang untuk menyerutnya Jadi pas terakhirnya itu Bijinya itu masih tetap di dalam ya Dan bentuknya juga masih utuh Masih bagus Seperti ini Setelah diserut nanti Mau saya remas dulu Dengan menggunakan sedikit Garam ya Ini sudah selesai Dan tampak rata ya Tampak sama semuanya Kita pindahkan ke tempat Ini mau saya remas ya Dengan sedikit garam Kenapa saya remas Karena supaya hasilnya nanti Tidak kaku Disini sayur pepaya Kalau tidak diremas Hasilnya kaku ya Setelah dimasak Kita tambahkan garam secukupnya Secukupnya saja ya Untuk meremas-remas Kalau dirasa sudah cukup lemas Nanti kita lanjut mencuci ya Lanjut dicuci Dengan air bersih Lalu tiriskan Kita remas sesuai dengan kebutuhan ya Sederapa kita menginginkannya Dan ini sudah cukup lemas ya Menurut saya Menurut saya sudah cukup Jadi ini mau saya cuci terlebih dahulu Selanjutnya mari kita memotong bumbunya Saya pakai 4 siung bawang putih Disini Saya iris tipis Atau menurut selera sahabat semua Saya iris tipis-tipis Setelah itu Nanti sisihkan Lanjut untuk mengiris bawang merahnya ya Bawang merahnya disini Saya pakai sekitar 7 butir ya Karena ini kecil-kecil Butirannya saya pakai sekitar 7 butir Atau kalau yang mau lebih juga boleh Terserah Kita sisihkan Lanjut Motong cabai Cabai rawitnya disini Saya juga pakai 7 buah 7 buah cabai rawit Disini Yang mau pedas boleh ditambah Cabai keriting Cabai keriting juga saya pakai sekitar 7 buah ya Yang mau seleranya pedas boleh ditambahkan Kita iris serong Lanjutnya cabai hijau Cabai hijau juga saya pakai sekitar 7 buah ya Karena gede-gede disini Kita iris tipis-tipis juga diiris serong Selanjutnya Selanjutnya saya panaskan minyak secukupnya Menurut selera Kita masing-masing Lalu disini saya masukkan bawang putihnya terlebih dahulu Kita tumis bawang putihnya sampai setengah matang Kita bolak-balik Supaya tidak gosong ya Lalu masukkan bawang merahnya Seperti bawang putihnya juga Bawang merahnya disini saya aduk-aduk Supaya tidak gosong Dan matangnya sempurna Merata tidak ada yang gosong ya Kita aduk terus Sampai setengah matang juga Setelah itu Saya mau masukkan tempenya Nah Kenapa saya masukkan tempenya Bersama bawang merah dan bawang putihnya Karena disini tempenya Mau digoreng bersama bumbu ya Nanti jadi dia matang Bersama bawang merah dan bawang putih Gitu Jadi tidak usah repot-repot Menggoreng sendiri si tempe Kita goreng langsung bersama Bawang merah dan bawang putih Masukkan cabainya Cabai rawit dan cabai keriting Disini saya masukkan Saya tumis bersama tempenya Karena ini belum matang sempurna ya Si tempe itu sambil kita masak Bersama cabainya Jadi nanti matangnya Matang bareng Ini sudah harum Sudah wangi Kecium banget Dari cabainya Masukkan daun jeruk Juga Daun salam Juga Lengkuas Masukkan supaya Lebih harum lagi Aromanya itu lebih khas Sekarang masukkan pepayanya Ini pepayanya sudah saya cuci bersih Sudah saya tiriskan Kita masukkan Kita odak aduk Odak aduk Polak balik ya Supaya merata bumbunya Dan tidak gosong di bawahnya ya Tambahkan sedikit air Atau menurut selera ya Disini fungsinya air ini Supaya cepat Membuat empuk si pepayanya ini Supaya pepayanya cepat lunak Tambahkan garam secukupnya Penyedap rasa secukupnya Gula secukupnya Lalu kita aduk lagi Supaya bumbunya merata Setelah itu Kita masukkan cabai hijaunya Nah disini Saya masukkan cabai hijaunya Terakhir Supaya tampilannya Masih tetap cantik ya Tampilannya masih tetap segar Dan masih tetap hijau Jadi tidak layu Karena kelamaan masak Karena cabai hijau Tidak terlalu matang juga Enak ya Kita aduk-aduk pelan-pelan Supaya merata ya Supaya merata dengan bumbu-bumbunya Supaya tidak gosong juga Kita tunggu beberapa saat kemudian Dan ini dia Sudah jadi Masakannya Sudah mengering airnya Dan siap untuk Kita pindahkan Kita pindahkan ke piring ya Kita pindahkan ke piring Ini dia hasilnya Masaku hari ini Tumis pedas Pepaya muda Ala SRC Vlog Buat sahabat semua Terima kasih Sudah menyaksikan video Saya Semoga bermanfaat Sukses selalu Untuk kita semuanya Tetap Semangat Dalam berkarya Terima kasih Jangan lupa Like, comment, share Juga subscribe Yang baru menemukan channel saya Wassalamualaikum